Halo guys, kembali-balik bersama gue, Lord Adi Di dalam Lord Adi Official Nah, sekarang ini kita sudah berada di hujung tahun Nah, kita akan buat sesuatu yang special banget ini hari Kita buat sesuatu yang istimewa apa deh Brazilian BBQ Party Nah, kalian pasti suka ini Nah, disini gue ada seseorang teman yang sering buat konten bersama keluarga, anak-anak Nah, kalian pasti tahu siapa dia kan? Pastinya tidak lain dan tidak bukan Yuk, kita undang aja langsung Ini dia Teng-teng Hai guys Aku mau jadi dari bawah Aku tadi tuh disuruh dari sana, tapi aku mau dari bawah aja Siapa nih? Mama Lita Mama Lita dong Kalian pasti ingat kan? The one and only Mama Lita Nah, hari kita mau buat sesuatu yang istimewa nih Oke Kita ada Kanzler Oke guys, ini hari gue ada Sosis Kanzler Cocktail Series dengan 3 varian Gue ada Beef Cocktail Gue ada Cheese Cocktail Dengan Frank Futter Cocktail Ini semua isinya lebih kurang 500 gram Oke Sosisnya imut-imut Pas banget buat ukuran mulut Nah, jadi hari ini kita bisa masak barbecue yang simpel di rumah Jadi ini is the best option yang bisa kita pilih untuk anak-anak Oke, Anda siap untuk dikalahkan seperti biasa? Oh, siap sekali! Jadi sekarang ini kita mulai ya Ayo, siapa takut? Jadi lu mau mulai masak apa ini hari? Apa yang lu pilih dalam tiga-tiga ini? Aku pilih dulu Apa ini ya? Nah, jadi hari ini kita akan masak barbecue anti gagal Saya akan masak barbecue cuma dengan tiga bahan yaitu Kanzler Cocktail Series, mentega dan saus sambal Lalu Mama Lita akan masak barbecue anti gagal juga Tapi ala Mama Lita Nah, jadi hari ini gue pakai yang simpel-simpelnya Brazilian ini kan dia lebih kepada spicy, vegetarian Oke? Aku udah langsung masak ya Ya, langsung aja gak apa-apa Jadi guys, untuk menjadikan dia lebih menarik hari ini Jadi gue akan potong dia kayak sosis gitu Jadi di sini gue pakai paprika ataupun capsicum Nah, jadi ini guys gue pakai tiga warna ini supaya dia lebih catchy kayak gitu ya Selain daripada kalau sosis ini kan mudah kan kalau kita menghidangkan untuk anak-anak Dan anak-anak itu kebanyakannya suka makan sosis kan? Emang paling simpel ya? Iya, yang paling simpel gitu Dan anak-anak itu pasti suka kan? Oke guys, kali ini aku mau pakai varian yang Kanzler Beef Cocktail Sosis Jadi yuk kita mulai masak Nah, jadi sausnya aku udah selesai Ini tadi si saus itu terbuat dari campuran-campuran bahan yang udah aku mix dengan sedemikian rupa Sehingga menjadilah dia saus yang sangat tasty dan lezat Lu masak apa Lita? Aku mau bikin honey garlic Jadi ini lebih kepada bumbu apa ini? Indonesia atau? Enggak juga sih, ini sebenarnya bisa-bisa saya aja Kan saya masaknya gitu Karena terlalu jago gitu kan Oh, jadi enggak ada frekuensi gitu ya Kayak semua yang saya masak tuh enak gitu Mau pakai apa yang saya campurin enak aja jadinya Jadi banyak-banyak, ini apa nih garlic, ini pakai kicap asin Terus aku masukin juga garlic, ya kan? Ada tomato sauce, chili sauce Iya Apa? Chili sauce, dan ini gula alem Ya, gula palem Ini apa nih? Mana? Itu garam sih, jaga-jaga aja Itu olive oil Olive oil ya? Wah, se keren lu ya Ini jahe Itu jahe Nah, sausage canceller ini Dia lebih mudah digunakan Dan rasa dia tuh udah cukup bagus dong Nah, enggak perlu ditambah macam-macam Jadi ini hari saya sayur, saya seasoning aja ya Bagi salt sedikit Ya Kayaknya kalau gue satu gallery dengan lu pasti seru ya Masak 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 Ya, gue rasa kan pasti like so, so happening Bentar sikit lagi Kayak kurang Nih, sedikit ya Nooo Nah guys Handle sauce ini, kata Chef Arnold Dia tuh memang extra meaty Tapi gue belum percaya lagi guys Jadi gue harus buktikan Nah, disini dia ada lebih kurang 36 pieces Oke Mari kita coba First try Ini memang rasa-rasanya Kalau dicucuk itu dia padat guys Berarti benar, kata Chef Arnold Itu dia memang extra meaty ya Oke Jadi gue buat akhirnya hari Ada tiga variasi Nah, ini Jadi dari cucuk kan kita bisa rasa ada extra meaty itu kan Nah Let's see Oke Hmm Bisa terasa guys Dia punya So padat Hmm, alright Oke guys Sekarang ini gue akan buat yang beefnya Oke, jadi kita buat tiga variasi Tadi kalau ayam itu padat kan Kalau beef ini Wow, udah jelas dong Ini Memang jelas lebih padat daripada yang Sosis-sosis yang biasa Jadi Jadi kalian memang harus coba ini Jadi rupanya Chef Rano itu memang gak bohong dong Benar Dari cucuk-tusukan yang pertama kita bisa rasakan Bang Sangat padat Udah Rani aja lu bilang gue kerja lama nih Ayo kita dulu-duluan nosok ini aja coba Hah? Dulu-duluan Nah Sekarang gue yang pakai yang frankfurter Frankfurter ini adalah salah satu flavor yang paling gue suka dalam banyak-banyak sausage Jadi Jadi Lu rasa ini senang tak kalau diberi makan untuk anak-anak nanti Dita? Iyadah Pasti Pastilah Apalagi candler kan emang Enak gitu Ya, anak-anak pasti juga ini Coba saya enak, ngikut dulu Tom Nah Oke Terong Tadi gue pakai bahan-bahan yang simple banget ini Pasal gue yakin candler ini dia sudah memang enak Nah sekarang kita mulai tusuk-tusukin sosisnya dulu Pakai candler bib koktel sosis Jadi nanti si sosis ini mau aku grill Mau aku kasih margarin dan aku olesin bumbu-bumbu yang tadi udah aku bikin Rita, coba lihat Rita Apa tuh? Pas di grill aja udah terbau aromanya kan? Iya makanya jadi kok haru banget gitu Ada bau-bau smoky gitu kan? Nah terutama cheese koktelnya itu Kan dia ada rasa aroma yang kayak unik gitu kan? Daripada cheese-nya itu sendiri Kan? Udah tercium baunya kan? Nah apatah lagi kalo gue tambahkan dengan mentega ataupun butter guys Wih, makin wangi ya Iya Jadi aromanya itu benar-benar keluar Pasti kalo anak-anak bau ini kan wow Padahal ya bau, mama masak apa? Iya benar kan? Nah It's very, apa? Aromanya itu benar-benar Luar biasa ya Nah gitu Itu Untuk menambahkan enak deh jadi gue tambahkan saus sikit Jadi temen-temen kanslen bisa pakai saus apa aja kalo yang mau Nah Kalo pake sausage kanslen ga perlu ribet, marinasi dulu Eh ini pas banget buat makan tahun baru nanti Iya pasti dong Jadi kita barbecue, Brazilian barbecue di rumah aja Ya bersama keluarga tersayang ya Iya benar Orang-orang tercinta Iya Kita tinggalkan huru hara di tempat tetangga Kita kembali ke rumah masing-masing Sekarang aku mau mulai grill Tapi kali ini aku mau kasihi itu si honey garlic tadi Jadi yang marinasi yang lu buat tadi? Iya betul Hmm Pasti rasanya lebih luar biasa enak kan? Iya dong, apalagi kan yang bikin saya Nah ini udah aku olesin butter Sekarang mau aku olesin dengan honey garlic tadi yang udah aku bikin Ya Selain pada Brazilian barbecue ini kan dia lebih banyak menggunakan sauce sauce yang strong gitu Jadi bedanya di situ dengan barbecue biasa gitu Ya Nah Jadi memang dia punya aroma smokey itu memang kuat banget Kuat banget Ya kan kecium kan Pak Adi Dari gua tuh memang rasanya gak sabar banget mau coba ini ya Sama aku juga Nah ini udah mateng nih Nah aromanya udah keluar kan? Karena si sausisnya ini udah mantep emang dari sana ya kan? Jadi sausisku sendiri sudah ada aroma smokey nya yang special gitu kan? Ya? Yes Oke? Are you ready? Ready dong Nah guys jadi sekarang kita sudah siap Nah kita sudah siap plating Lita lu sudah siap plating ya? Udah sih, udah tinggal nambahin warna-warni aja karena terlihat sangat sepi ya kan? Oh Aku mau tambahin warna-warni ya kan? Oke Nah guys jadi sekarang tiba lah waksunya untuk kita Icip-micip Nah Jadi Lita walaupun sosis ini cuma tadi gua masak pakai mentega dengan sauce aja Tapi itu bisa bau aroma itu sudah Iya, kecum sih emang Wow Oke The smokey smell and the flavor itu memang keluar banget Nah jadi untuk make it fair Gua ada undang seseorang Untuk menjadi kita punya tester Oke Ayo kita langsung aja Yeay Nah jadi Langkah-langkah berhati-hati Dengan cuci tangan Cuci tangan Iya dong Dan mencuci muka Oke Silahkan ya Oke Nah Tuh Nah Nah Cuma tadi kan beef sausage Beef cocktail Hmm Gimana? Ada rasa betinya juicy You know and smooth Lebih juicy sih Iya Iya Mohon maaf pak Saya nih di samping dah tadi ya Bantu kan bantuin masak Enggak ditawarin Oh astaga Kok bila dia dateng lu hilang? Hahaha Oh seakan-akan ngebuyar gitu ya Segala Sayang yang anda Oke Silahkan Aku juga udah cuci tangan ya Iya Jadi ini yang daging kita Oke Nah Jadi ada yang Keju Oke ini yang the most special one Jadi gue ambil yang istimewa ini dong The cheese cocktail Oke Bukasih enak banget Hmm Hmm Ini tadi cuma dimasak pakai Butter Iya Kalau sambal Hmm Udah cuma tiga bahan itu doang kan Eh sama apa Ya Cuma ini aja kan Sesederhana itu gitu Cuma emang kayak Paduan butter Dan sauce sambal Hmm Itu menimbulkan Sensasi-sensasi caramelized Yang sangat mantap gitu Di sosis ini ya kan Bikin sosisnya itu lebih Enak itu semakin jadi-jadi gitu Iya Jadi kita Kalau ada Brazilian barbecue kayak gini kan Ya bersama keluarga And simple and nice Nah Kalian gak perlu repot-repot Iya betul lah ya Oke Kita harus coba ini Nah Ini tadi aku masak dengan sedikit keributan Iya yang dengan dengan ribetnya dimasak tadi itu kan Dengan segala keributan Ributan Hmm Gimana? Mau diapain tuh kayak enak gitu kan Iya 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 Jadi sosis ini Sebenarnya flavornya sendiri itu udah kuat Udah strong Udah ada smoky-nya Jadi di rumah, di rapur pun Kita pasti dapatkan the smoky flavor Otomatis gitu ya Karena di si ininya tuh udah Emang bahan-bahan itu mantep gitu Mantap ya Nah jadi gue coba ini satu jalan Cobain deh Cobain Enak kan? Jadi kalo gak mau ribet juga dimasak Pagi ini udah enak gitu Gak usah khawatir ya Gak? Kalo punya waktu lebih boleh di kreasikan Oke guys sampai sini dulu rancangan kita Oke Jangan lupa guys Siapa-siapa yang mau rekup Jangan lupa tag channelnya gue Adi Official Lot Adi Official Dan Instagram gue Adi NC8 Dan juga Mamalita dengan Channel Youtube aku Mamalita Channel Dan yang mau rekup Jangan lupa tag juga ke Instagram aku Dan juga Pak Adi Dan juga Teman Candler Teman Candler yang pastinya ya Cocok banget buat ini ya Tahun baru nanti ya Jadi ini memang Pas banget Untuk The New Year Oke Sampai jumpa lagi guys Have a nice day